Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di-like dulu. Hari ini di tanggal 18 Oktober, gue ada kabar gembira buat kalian yang mana kalian tinggal login nanti sore jam 3, 15.00 waktu Indonesia Barat, kita akan kehadiran skin baru. Skin Limited, Epic Grade. Dan ini dipastikan gratis. Semua player dipastikan dapat skin tersebut. Jadi barangkali kalian lupa, gue ingetin kalau nanti sore eventnya sudah rilis di original server. Let's go kita bahas. Dan juga besok itu di tanggal 19 Oktober jam 3 sorenya, itu akan ada ronde kedua dari event Ducati. Jadi siap-siap dari sekarang kalian siapin diamond kalian. Jangan lupa nanti top up-nya di fan store. Linknya gue taruh di deskripsi dan kalian bisa langsung menuju ke webnya ya. Karena acara ngisinya juga gampang banget, tinggal masukkan aja di server. Lalu kalian pilih nanti mau top up apa, 3 kali web lidamon pass ataupun top up yang lainnya, yang nominal kecil sampai nominal besar semuanya komplit ya di fan store. Jadi bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jangan lupa juga disini untuk pilihan pembayarannya lengkap banget. Bisa bayar pakai QRIS, e-wallet, virtual account. Kemudian bisa juga bayar-bayar di toko-toko seperti Alfa, ataupun Indomaret, ataupun transfer bank, dan juga bisa via pulsa. Kalian juga bisa pakai kode promonya VNX Angga untuk dapetin potongan harga lagi. Jadi langsung aja kalau soal top up diamond langsung ke fan store. Linknya cek di deskripsi. Jadi nanti jam 3 sore jangan sampai kelupaan ya, ada yang namanya hadiah ulang tahun Kagura. Nah ini dia guys. Jadi disini kalian dipastikan dapat skin terbarunya Kagura ya, dan ini kemungkinan akan menjadi skin limited dalam ulang tahun Mobile Legends. Untuk questnya disini baru quest tantangan aja sih yang terlihat, ada pun harusnya ada quest harian juga ya, yang login selama beberapa hari. Ada pun untuk quest tantangannya disini selesaikan 2 pertandingan sampai selesaikan 20 pertandingan. Jadi kalau misalnya selesaikan artinya kalian kalah juga nggak apa-apa, kalian tinggal main Brawl ataupun Magic Chess. Nah disini kita mengumpulkan sebanyak 180 item ya, Celebration Postcard, yang kita butuhkan untuk ditukarkan dengan skin epicnya Kagura yang jadi Blossom ini guys. Ini epic grade jadi buat kalian, user Kagura wajib banget sih ya, misalnya kalian nggak bisa main Kagura juga lumayan buat koleksi, nambahin poin koleksi kalian. Untuk press pool lainnya disini ada tiket nggak penting sih, jadi nggak usah gue bahas ya, ini ada box juga yang nggak penting. Ya intinya yaudah kalian bisa incer skin epic Kagura. Yang mana event ini berlangsung selama 17 hari ya. Jadi untuk bisa menyelesaikannya kalian dikasih waktu 17 hari, dengan quest tantangan di reset setiap Senin, seminggu sekali berarti. Kemudian untuk besoknya, di tanggal 19 Oktober jam 3 sore, itu ada ronde kedua ya. Ronde kedua dari event Ducati, untuk tokennya masih sama, tidak ada yang berubah. Jadi login dapet 1, top up dapet 1, top up yang 50 dapet 1, top up 100 diamond dapet 4, 250 dapet 5, dan gunakan 100 dapet 2, dan gunakan 250 dapet 2. Totalnya harusnya 16. 2 tambah 2, 4, 9, 13, 14, 14, 15, 16 ya. Jadi 16 token ronde kedua. Ini akan menjadi penting ya, karena akan melanjutkan pola-pola kalian yang ada di ronde pertama. Nanti gue bakalan update juga terkait soal polanya. Gue bakalan rapihin lagi, dan lebih di update lagi, supaya kalian juga gampang nanti menyesuaikan dengan pola kalian besok ya, jam 3 sore tuh, di tanggal 19. Jadi let's go. Sekaligus kita juga bisa panen skin. Kemarin itu di akun gue, dapet skin Lucky Box dalam 10 kali draw menggunakan token. Mudah-mudahan nanti di ronde kedua, drop update juga tinggi selain dari polanya. Untuk berikutnya, mari kita lihat sedikit gameplay dari skin baru ya. Ini dari Bang Aceh Unyil. Yang pertama, ini ada skin Xavier, ini skin Starlight ya. Skin Starlight di bulan Desember guys. Jadi buat kalian, user Xavier, seperti ini. Wuhh, tampilannya lagi-lagi warna ungu ya. Tapi gue suka sih bagian jubahnya atau sayapnya guys. Ini untuk Pinted-nya dia berwarna, yaudah sama aja ungu ya. Memang entah kenapa dari dulu muntun ini suka banget ya. Tapi mendingan ini sih guys. Ungunya nggak terlalu dominan gitu loh, ada merah-merahnya gitu. Ini Pinted berikutnya guys. Ini, wah ini warnanya lebih absurd lagi ya. Gue lebih suka yang kedua tadi sih, yang merah sih. Kalau ini dia hijau ya. Bagus yang kedua guys, yang merah tadi guys. Kita lihat untuk efeknya, karena ini skin Starlight, jadi ya, jangan terlalu berespektasi tinggi ya. yaudah, gitu-gitu aja kan paling. Ultinya lah ya palingnya. Oke. Ya bagus lah ya, guysnya lumayan lah ya. SNI lah. Tandar skin Starlight ya begini lah guys ya. Jarang sih gue nemuin skin Starlight yang dia efeknya itu bagus banget gitu. Efeknya ya kalau dibikin bagus, Moonton juga mungkin mikir-mikir kali ya. Tapi ini udah oke, ini nggak jelek guys. Ini yaudah, standarnya efek skin Starlight ya seperti ini. Normal. Ya gue kasih nilai, yaudahlah ya, 7, 7 per 10 lah. Kita masuk ke skin berikutnya, ini yang ditunggu-tunggu sih. Skin 11-11 nya Nolan. Dari kemarin pada ini ya, DM di Instagram gue, Bang bahas tips hemat, bahas tips hemat. Nantilah gue bikinin tips hemat terbarunya ya, jadi tunggu aja, tenang aja. Nggak mungkin kelewatan kok. Dari bajunya ya, untungnya dia berkilau-berkilau sih. Karena kalau dari warnanya, entah mengapa gue agak kurang suka ya. Terlalu rame guys. Tapi karena dia berkilau-kilau, jadinya bagus. Ini warnanya terlalu rame, tapi nggak yang jelek. Lebih ke biasa aja gitu. Kita lihat efeknya lah. Karena dia berkilau, jadi ketika di gameplaynya, itu jadi bagus guys. Kalau kalian lihat dari jauh, itu jadi bagus. Karena ada cahaya-cahayanya di kostumnya, itu yang bikin bagus sih. Kalau nggak ada cahayanya, gue yakin ini bakalan biasa aja guys. Karena warnanya terlalu, terlalu nabrak gitu loh. Tapi memang sebelah-sebelah itu ya begitu ya. Apa ya? Kayak full-full color gitu sih. Untung efeknya bagus guys. Untung efeknya bagus ini mah kata gue. Tuh kan bagus efeknya. Ya maklum lah ya. Ini skin mahal guys. Tuh. Wih deh. Ini skin mahal soalnya. 800 kris ya? 600 apa 800 guys? Agak-agak lupa gue. 800 kris kalau gue nggak salah. Tenang aja. Nanti kita pakai tips hemat buat dapetin skin ini ya. Gue nggak bisa main 0an sih. Jadi gue nggak tau guys skill 3-nya ngapain. Tapi ini bagus sih guys. Gue suka sih ini. Uh. Bukil bro. Efeknya berkelas lah. Kita bakalan tau kalau ini tuh efek skin mahal. Yaudah. Gitu loh. Cuman memang warnanya kayak nggak ada identitas gitu. Sandainya dia warnanya fokus ke satu warna aja gitu ya. Boleh lah campuran warna lain. Cuman kayak terlalu nabrak gitu nggak sih? Jadinya kayak nggak ada identitasnya. Tapi efeknya gue suka guys. Berapa ya nilainya ya? Ya mungkin 7,5 sih guys. 7,5 per 10 lah. Oke jadi itu aja ya. Mungkin sedikit banyak yang bisa gue sampaikan terkait soal konten kali ini. Jadi semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Thank you. Bye.